Intro Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ika Akbarwati dalam program VB's Weekly Sentiment. Di awal minggu ini kita melihat bursa-bursa saham Asia mengalami pembukaan yang menguat dengan cukup signifikan meskipun setelah itu cenderung melemah. Dan untuk kali ini kita akan melihat review dan juga potensi pergerakan dari dua indeks Nikkei dan juga Hang Seng untuk satu minggu ke depan. Kita akan melihat beberapa fundamental positif yang kiranya akan mempengaruhi pergerakan kedua indeks ini. Yang pertama adalah bahwa para petinggi Eropa telah menyetujui adanya integrasi fiskal maupun ekonomi yang lebih dalam untuk meningkatkan disiplin fiskal di kawasan tersebut. Dan juga para petinggi Eropa yang telah melakukan pertemuan akhir minggu lalu telah menyetujui untuk meningkatkan kapasitas dana talangan IFSF guna memerangi krisis utak yang ada di kawasan tersebut. Lalu ada juga fundamental yang positif yang kedua yaitu kenaikan keyakinan konsumen di Amerika Serikat yang telah menggerakkan bursa saham Wall Street menguat pada perdagangan akhir minggu lalu. Akan tetapi masih ada juga kita harus waspada beberapa fundamental yang bersifat negatif. Yang pertama adalah bahwa Inggris menolak untuk masuk ke dalam integrasi fiskal di Eropa. Kondisi ini tentunya telah memadamkan sedikit euforia para pelaku pasar terhadap hasil positif dari pertemuan para petinggi Eropa akhir minggu lalu. Lalu fundamental negatif yang kedua adalah ECB yang tentunya tidak mau untuk terus menerus menolong pemerintah-pemerintah negara-negara yang bermasalah di Eropa dengan cara membeli obligasi negara-negara yang bermasalah tersebut. Demikian adalah faktor-faktor fundamental yang positif dan juga yang negatif yang akan mempengaruhi pergerakan indeks satu minggu ke depan. Kita akan langsung melihat bagaimana posisi indeks dalam dua minggu belakangan. Pada tanggal 28 November hingga tanggal 2 Desember indeks-indeks tampak mengalami kenaikan yang sangat signifikan di mana indeks Nikkei naik 6,63%, KOSPI melesat tajam sebesar 10,54% dan indeks Hang Seng menguat 8,8%. Dan untuk minggu lalu yaitu tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember terjadi koreksi di mana indeks Nikkei mengalami penurunan sebesar 0,63%, KOSPI melemah 3,37% dan indeks Hang Seng melemah sebesar 3,38%. Untuk minggu ini setelah kenaikan tajam dua minggu lalu diperkirakan indeks masih akan berpola konsolidatif dengan kecenderungan sideways. Kita akan langsung melihat bagaimana kondisi teknikal dari indeks Nikkei. Di sini dapat kita lihat bahwa indeks Nikkei tampak masih berada di dalam pola yang sideways sejak minggu lalu. Saat ini berada di level 8.655 poin. Indeks akan berusaha untuk menembus level 8.780 poin yang apabila level ini berhasil ditembus maka akan berpotensi untuk kembali mengangkat indeks Nikkei ke level 8.850 poin. Akan tetapi apabila terjadi penurunan dan indeks mencapai level 8.560 poin maka ada kemungkinan indeks Nikkei ini akan mengalami penurunan yang lebih tajam dan akan mencapai ke level 8.450 poin. Dan kita lihat bahwa untuk saat ini kondisi-kondisi yang teknikalnya masih mengarah ke tren yang bulis akan tetapi cukup rawan dengan adanya koreksi. Secara umum kita akan melihat bagaimana kondisi Nikkei untuk saat ini masih berada di dalam kondisi teknikal dan juga fundamental yang cukup bulis. Akan tetapi untuk satu minggu ke depan diperkirakan akan terjadi penurunan ke dalam kuala yang beris. Di mana indikator fundamental maupun teknikal maaf untuk indikator fundamental kita akan kembali mengarah ke beris. Akan tetapi secara teknikal mungkin masih berada di dalam kondisi bulis yang sangat tipis. Lalu akan kita lihat untuk performa dari indeks Hang Seng. Saat ini indeks Hang Seng berada di level 18.861 poin mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan penutupan perdagangan akhir minggu lalu. Dan untuk minggu ini indeks Hang Seng akan berusaha untuk menembus level 19.000 poin. Dan pada saat indeks ini berhasil menembus level tersebut maka akan berpotensi untuk melanjutkan ke level 19.200 poin. Akan tetapi apabila indeks justru mengalami penurunan dan mengalami penurunan hingga mencapai level 18.700 poin. Maka kemungkinan besar indeks akan terus mengalami penurunan dan akan mencoba untuk mengetes support selanjutnya di level 18.400 poin. Kita akan melihat bagaimana rangkumen dari kondisi Hang Seng saat ini. Untuk saat ini cukup mirip dengan Nikkei, indeks Hang Seng masih berada di dalam indikator fundamental maupun technical yang bulis meskipun cenderung tipis saja. Tapi untuk minggu depan diperkirakan indeks akan mengalami kondisi fundamental yang mulai beris meskipun kondisi technicalnya diperkirakan juga masih berada di dalam bulis yang tidak terlalu solid. Demikianlah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!